Ratusan lampu penerangan di LED di flyover KOPO, Jalan KOPO, Kota Bandung hilang, raib digondol orang tak dikenal, hingga viral di media sosial. Hilangnya lampu tersebut terjadi pada kami selalu. Seperti inilah video viral ratusan lampu penerangan LED di flyover KOPO, Jalan KOPO, Kota Bandung hilang, raib digondol orang tak dikenal, hilangnya lampu tersebut terjadi pada kami selalu. Atas hilangnya lampu tersebut, Dinas Perhubungan Kota Bandung melaporkan dan mengajukan perbaikan kepada Kementerian PUPR. Menurut Kepala Bidang Sarana dan Prasarana di Suhub Kota Bandung, Panji Karismadi menjelaskan, sebanyak 118 lampu LED di flyover KOPO hilang dicuri orang tak dikenal. Panji menambahkan, yang hilang itu merupakan dari arah timur ke barat sebanyak 33 lampu, sedangkan untuk arah sebaliknya ada 85 lampu. Flyover KOPO ini merupakan flyover yang dibangun oleh Kementerian PUPR pada tahun 2022 dan di resmikan tahun 2022. Jadi jumlah lampu yang di bawah jalan, data di kami itu ada 936 lampu. Dan data kami mengecek di lapangan yang hilang itu atas kejadian kemarin, kalau dari sisi selatannya dari timur ke barat itu 33 lampu, lalu dari sisi utaranya yang jalur dari barat ke timur itu ada 85 lampu. Jadi karena itu dibangun oleh Kementerian PUPR, kami koordinasi dengan Kementerian PUPR yaitu Satur 41, disana disampaikan bahwa di player KOPO belum ada CCTV-nya Pak. Jadi kami tidak bisa mengidentifikasi pelakunya siapa itu. Selain itu hilangnya lampu LED flyover tersebut dinilai sangat mengganggu penerangan bagi pengendara terlebih pada malam hari. Seperti diketahui, hilangnya seratusan lampu LED oleh orang tadi kenal tersebut terjadi pada Kamis dini hari lalu. Yuwana Kurniawan, Bandung TV